Kreator TikTok yang kerap mengunggah konten mandi lumpur dengan melibatkan lansia demi mendapatkan keuntungan kini diselidiki oleh pihak kepolisian. Berdasarkan penelusuran, pemilik akun tersebut ternyata berdomisili di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Diketahui akun TikTok ad Intan Komalasari 92 menjadi viral karena kerap mengunggah konten berisi lansia yang mandi lumpur atau disiram air dalam sebuah kolam. Setidaknya lebih dari 30 video dengan konten tersebut yang diunggah oleh pemilik akun. Pemilik akun bahkan terang-terangan menyatakan bahwa ia membutuhkan uang demi kesenangan pribadi. Kabit Humas Polda NTB Kompes Artanto pada Rabu 18 Januari 2023 menerangkan pemilik akun TikTok tersebut berada di Desa Setanggor, Kecamatan Peraya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Menurut Artanto, pemilik akun dan sejumlah lansia pemeran video menjalani pemeriksaan di Polres Lombok Tengah. Artanto berujar pemilik akun adalah pasangan suami istri berinisial SAH dan IKA. Terkait dengan pemeran video, ada 3 orang yang masing-masing berinisial LS 49 tahun, IR 54 tahun, dan HRT 43 tahun. Beberapa orang masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik akun, namun ada juga yang merupakan tetangganya. Dari hasil klarifikasi, para warga yang tampil dalam video mengaku tanpa paksaan. Mereka juga mendapatkan hasil dari saweran atau pemberian gift perganet saat melakukan siaran langsung di TikTok. Meski begitu, Polda NTB tetap melakukan penyelidikan demi terciptanya, ketertiban, dan keamanan wilayah. Menurut Artanto, tren mandi lumpur di TikTok dapat menimbulkan kegaduhan dan salah persepsi warga.